Hai jadi bukan cuma satu surat yang dihafal Bang kebenaran tapi semua surat itu dihafalkan ditulis dan dihafal pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datanya dari mana kita ambil bahwa keempat sahabat Nabi itu menghafalkan dimana itu terlaku ini 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 saya buka datanya ya silahkan ini saya ini saya jawab nanti saya tanya ganti satu-satu ya satu saya jawab nih sahib Bukhari 3526 pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Qur'an dihimpun pula ditulis dan dihafal oleh empat orang yang semuanya dari kalangan ansur mereka adalah Ubay bin Kaab Muadz bin Jabal Abu Zaid dan Syed bin Sabit Oke sekarang saya tanya ganti berarti Anda mengambilnya dari hadis ya ya sekarang saya tanya ganti ya kalau mau mengkritisi nanti saya ganti dulu tapi yang jelas saya gantian tanya ya oke oke baik bisa nanti anda iya nanti 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 kalau mau mengkritisi nanti yang penting saya sudah jawab dulu silahkan nanti dikritisikan gitu kan oke kan tunggu internetku belum nyambung aku sambungkan dulu nah gitu kan oke gantian sekarang tanya ya aku akan buka manuskrip kalian nah ini ini manuskrip di yang gampang-gampang aja ya yang gampang-gampang aja oke kemudian disini saya akan buka manuskrip juga tadi kan kamu udah nanya tuh nah sekarang gantian saya tanya iya iya gantian ya sabar sabar saling menjawab ya Bang Ardi ya saling menjawab gimana 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 dimohon memberi jawaban ya yang tadi Bang Ardi sudah menjawab ini kebenaran gimana harus menjawab ya iya harus menjawab ya tunggu aku buka nih 1277 tunggu ya 1277 1277 Oke halaman 1277 Oke ini ini dia Oke ini adalah kodex vaticanus Bang disini tertulis Arche to ewangelio iso kristo huyototeo sedangkan di kodex sinetikus tunggu ya ini adalah kodex tertua yang anda miliki sinetikus kodex tertua ya disini tertulis Arche to ewangelio iso kristo tidak ada huyototeonya pertanyaan saya siapakah nama penambah huyototeo di kodex vaticanus jawab oke sebentar lah Yohannes silakan 12 ayat 26 Yesus disitu kok Yohannes saya nggak tanya Yohannes dengarkan dulu Anda akan mendengarkan jawaban saya seperti Anda tadi saya tadi mendengarkan jawaban anda kan mengkritisi lain lagi Kak Anda dengarkan dulu saya tapi enggak tanya Yohannes anda jawabnya ngawur saya kan jawabnya enggak ngawur saya dong loh ini jawab saya enggak tanya Yohannes ini loh di kodex vaticanus ada huyototeo di kodex sinetikus tidak ada huyototeo pertanyaan saya siapakah nama-nama yang saya tanya ini siapakah siapakah nama penambah dengerin dengerin siapakah nama penambah huyototeo di manuskrip vaticanus silakan ini ditulis abad keempat ya aduh ingat ya ingat ya saya nggak boleh bisa ini ditulis abad keempat sabar sabar tenang-tenang ini ditulis abad keempat sinetikus abad keempat tapi ini yang paling awal ini yang setelahnya jadi yang setelahnya ini ada tambahan huyototeo pertanyaan saya siapa nama penambah huyototeo ya jawab namanya saya katanya Yohannes ya saya jawab ya saya jelaskan ya oke siap tahu begini tetapi roh kudus itu kok roh kudus aku ditanya nama kok roh kudus itu gimana hahaha tadi habiskan ada menjelaskan tadi tadi loh aduh tanya nama saya ini tanya nama tadi karena saya jelaskan dari hadis ada namanya sekarang anda anda dasarnya apa dasar anda menjawab apa anaknya menjawab dari hadis tadi saya pun menjauh dari kita udah senyai kitab apa Oke dari kitab apa anda menjawab Oke dari kita kita apa-apa di ditulis tahun berapa saya catat Yohannes ditulis tahun berapa saya tanya tadi jangan mengkritisi dong dengarkan jawaban saya seperti ya oke namanya siapa namanya lagi ya sudah 6 Iya saya catat namanya Yohannes kitab Yohannes ini maja pencaya enggak bisa anda terima dari kitab Yohannes iya saya tahu Yohannes ditulis tahun berapa kita sepakat dulu ini enggak apa enggak bisa kalau hadiskan jelas ditulis setelah Al-Qur'an Nah kalau kitab Yohannes ini ditulis kapan ya udah ini biar saya jelaskan disini ya oke kitab Yohannes ditulis tahun bertanya sekarang yang aman anda tanya ini yang saya tanya nama Oke silahkan jawab nama ya Oke silahkan jadi akan jawab nama disitu tadi Yesus mengatakan dia akan menurunkan roh penol nama nama Pak nama bukan roh kudis Pak nama saya tanya nama loh kok ke roh kudis ini gimana ini namanya yang saya tanya tuh nama penambah huyu tuteunya disini Yesus menjanjikan roh penolong yang akan mengatakan semua yang telah diajarkan kepada murid-muridnya oke tanya tadi kalau namanya siapa kan sudah saya jelaskan siapa namanya nama katanya jelas namanya enggak mau dijelasin nama Assalamualaikum salam ada jawab dari hadis jawabannya ya kemakna dari hadis kan saya sebutkan namanya anda tadi kan tanya siapa nama sahabat nabi saya jelas saya jawab itu pertanyaan saya jawabkan tadi kan namanya saya sudah saya jawab betul enggak teman-teman jangan tanya teman-teman anda tanya saya apa yang saya tanyakan tadi loh tadi karena tanya nama-nama penghafal Quran pada saat Nabi Muhammad masih hidup sudah saya jawab sekarang saya tanya yang belum menjawab pertanyaan yang saya tanyakan ordiansa gimana ini kok ditanya nama kok udah dijawab itu beliau mereka berempat yang menghafal sekarang dasar menjawab Bang Ardiansa dari hadis yang ditanya namanya siapa kau jawab berdasarkan apa jalan namanya siapa nama saya tanya nama sebutkan aja langsung namanya ini gitu coba menyebutkan tadi siapa namanya Yesus menjadikan roh penolong untuk mengatakan segala sesuatu yang namanya bukan rohku nama saya nggak tanya roh saya nggak tanya roh saya tanya nama-nama orang yang pernah kenapa di-mahari sih ya banget kita kasih ini dulu kayaknya nih biar sadar tuh siapa-siapa siapa-siapa oh iya kebenaran kebenaran saya saya tanya nama ya saya ini tanya simpel loh sebutkan nama-nama penambah huyu tuti udah tanya mana saya akan tunjukkan data sekarang saya tanya datanya nama sama penambah huyu tuti nya mana Anda hanya menunjukkan satu buah hadis tuh landa minta berapa eh bukan dari hadis jawabannya Toro Emang siapa yang mau siapa yang melarang saya menjawab dari hadis siapa yang melarang nggak ada cuman lihat suput hahaha berarti nggak salah kan kalau nggak dilarang kan ya iya kan hadis itu ditulis berdasarkan baginda masih hidup kepada sahabat-sahabat lalu aduh siapa jawab aja simpel sekarang saya tanya sekarang saya tanya pertanyaan saya siapakah nama penambah huyu tuti U pada kodex dengerin dulu dengerin dulu dengerin dulu dengerin dulu dengerin dulu siapakah nama penambah kalimat huyu tuti U pada kodex vatikanus yang ditulis pada abad ke-4 siapa namanya jawab saya butuh nama tak jawab nama bukan roh kudis ya nama roh kudis diutus untuk mengajakkan kudus saya tanya nama kenapa roh kudis dibawa-bawa nama orang yang saya tanya bukan nama roh Hai nama orang bukan nama roh tetep loh loh kok nggak nyambung sih ditanya apa kok jawab apa itu lu ngambung jawaban anda coba juga nggak nyambung jawabnya menanggung cowe giling juga nih orang saya tanya nama Oke coba coba kau sebutkan kau sebutkan berapa nama barusan merupakan dokter baru dan barusan kau menyebutkan berapa nama coba berapa nama Hai topa di menyebutkan tahun berapa diturunkan tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu kau menyebutkan berapa nama Hai dijawaban saya dulu harus saya dapatkan masihختらblum jangan muter-muter jawab dulu jawab dulu jawab dulu jawab dulu jawab dulu namanya jawab dulu namanya siapa tadi saya sudah menjawab kalau mau mengkritisi silahkan nanti dikritisi tetapi yang penting jawab dulu pertanyaan saya gitu loh jawab dulu ya jawab dulu pertanyaan saya siapa namanya coba ini kalau anda ngomong dia ngomong nggak bakal denger Bang dia nyorotus terus ya siapa namanya Iya jawab dulu tahun berapa itu udah saya jawab tadi pertanyaan kan anda nggak tahun bukan tahun udah saya jawab tadi dihadir 3526 Bukhari udah udah saya jawab sekarang saya tanya karena saya tanya siapa namanya jawab nama ya Yesus mengatakan roh kudus diutus ini lagi kenape bawa-bawa roh sih Masya Allah saya tanya nama kok krokudus ini gimana ini ceritanya saya tahun kok dibawa ke hadis adalah nih Anda loh saya tanya nama tadi kan ada tanya nama sudah saya jawab nama sahabatnya siapa siapa nama-nama sahabat yang yang menghafal Quran tadi udah saya jawab Bro udah udah saya jawab udah saya jawab sekarang sekarang dengerin 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 biar saya jawab lagi tuh begitu Iya apa sih ini orang udah jawab aja siapa namanya jawab saya sudah jawab tadi siapa itu satu aduh jangan-jangan ditendang jangan ditendang-jangan ditendang kasihan kita permalukan aja di sini kita permalukan aja nggak papa nggak papa ya siapa namanya namanya siapa iya namanya siapa Yesus mengutus roh kudus kemudian roh kudus menemui siapa siapa saja itu penulisnya coba jelaskan sanatnya dari mana kemana siapa namanya saya tanya dulu jangan kemana-mana jangan jangan kemana-mana saya tanya dulu siapa namanya jawab 10 anda sebut jawab dulu jawab dulu dituliskan soalnya jawab dulu siapa namanya tadi kan saya duluan bertanya kok saya sudah jawab sekarang jawab pertanyaan saya nanti anda boleh kritisi dengerin nanti boleh anda kritisi saya juga akan kritisi tapi nanti sekarang jawab dulu namanya siapa kalau kritisi nanti lagi loh namanya siapa anda sudah jawab belum pertanyaan saya mengatakan Yesus mengatakan mengatakan gimana bahwa romba udut akan diutus untuk mengajarkan kembali segala sesuatu kepada murid-muridnya siapa nama murid-muridnya karena Natal 12 Oh berarti murid 12 itu yang nulis kodek vatikanus ada sebagian ada sebagian siapa nama-nama murid-murid yang menulis kodex vatikanus siapa namanya item nanti siapa nah nggak saya tanya nama kok saya tanya nama jawab siapa nama penulis kot siapa nama penuh nama murid yang menulis kodex Vatikanus Siapa namanya kritisi Nanti lagi ya Siapa namanya jawab dulu ini pertanyaan saya belum dijawab kok namanya tuh siapa penuhnya nama saya butuh nama-nya betong nama penulisnya Siapa muridnya sebutkan sebutkan satu atau dua nama pada empat sebutkan satu atau dua nama siapa satu siapa ketatkan satu pun sangatnya dari mana kemah satu siapa namanya satu siapa satu siapa jawab nggak bisa susah kalau kayak gini diskusinya itu susah kalau kayak gini itu jawab dulu namanya siapa jawab Anda namanya siapa nama saya butuh nama-nama mana namanya namanya siapa jawab Ardiansa namanya siapa bukan Ardiansa Ardiansa nama saya saya nggak tanya nama saya saya tanya nama penambah huwiyo tuteu pada kodex vatikanu siapa namanya jawab Hai Raskan jawab-jawab siapa namanya satu surah aja lah siapa namanya nggak bisa nggak bisa jawab dulu jawab dulu jawab dulu nggak bisa jawab dulu namanya siapa nama nggak bisa jawab dulu namanya jawab Hai siapa Hai ayo Hai yang tahu nggak namanya tahu nggak iya tahu nggak Anda tahu nggak namanya siapa menanyakan itu pertanyaan Anda tahu saya tanya namanya kok Anda tahu nggak namanya siapa Anda tahu nggak sekarang 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 saya tanya Anda tahu enggak sih sebenarnya namanya tahu nggak saya nggak menanya itu Saya tadi menurut saya tanya Anda tahu nggak namanya Oh ditanya kok Dimit aja kalau kalau enggak jawab dimit aja sama kalau jawab dibuka nggak papa jangan jangan diturunin jangan diturunin jangan diturunin jangan diturunin biar malu dia di sini siapa namanya jawab nggak bisa jawab kok saya yang malu ya iyalah nggak bisa jawab kok lu yang malu ya iyalah lu yang malu nggak bisa jawab kok ya siapa namanya jadi jadi gini Anda tadi bertanya kepada saya siapa nama penghafal Quran saya udah jawab Abu Zaid Zaid bin Sabit kemudian Ubay bin Kaab dan satu lagi siapa tadi Muad bin Jabal nah saya sudah jawab itu nama sahabat sudah clear sekarang saya tanya siapa nama penambah Wiyo Toteo sebutkan satu satu abad yang saya tanya hahaha ngeles ngeles tadi nanya tadi Bang Jumat jawab itu tadi ngeles hehehe udah 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 sekarang sekarang konsen-konsen ya konsen ya konsen sekarang siapa nama penambah Wiyo Toteo pada kodexinatikus siapa namanya udah saya tadi ya siapa namanya nama satu siapa satu oke satu siapa as ini siapa semua orang tadi kan semua surah saya tanya siapa namanya tunggu-tunggu siapa namanya tadi barusan ngomong dia siapa namanya dari surah percinta percinta siapa namanya Yohannes 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 namanya Ani miliki sedek katanya Oh bukan Yohannes bukan berarti siapa dong Markus Markus siapa namanya ya surah pertama itu siapa namanya siapa namanya siapa namanya nggak bisa kemana-mana kamu kalau udah udah kena saya Kak kalau udah kena saya saya kejar ya saya kejar kamu siapa namanya iya ya sudah jawab iya udah udah sejak dibawa Bang Arti namanya Bumbung Wati katanya hahaha ayo biar malu dia di sini biar malu ayo siapa nama iya namanya siapa namanya namanya siapa tadi kan udah ada kesempatan saya tanya nih udah kan saya kesempatan tanya karena jawaban anda apa saya tadi kan udah menjawab untuk urusan mengkritisi silakan kritisi nanti dari jawaban saya yang penting saya sudah sebutkan nama-namanya sekarang Anda jawab dulu namanya baru nanti saya kritisi namanya siapa siapa namanya pakai data ya jawabnya pakai data iya namanya siapa namanya pakai data Hai siapa namanya Hai hui kok dimit-miut iyalah di-miut karena kamu nggak jawab coba jawab kamu nggak akan di-miut kalau kamu jawab saya akan perintahkan kepada teman-teman saya saya akan beritahukan kepada teman-teman saya kamu nggak akan di-miut tapi kalau kamu nggak jawab ya kita miut jawab Hai simpel ini siapa namanya sebutkan namanya dulu sebutkan yang mendigak seribu orang lho kamu nggak bisa jawab saya tanya siapa namanya jawab muncul itu bisa jawab kok dimain ke orang lain namanya siapa Bu namanya siapa namanya nama saya tanya nama kitab saya nama saya butuh nama-nama kitab kamu tidak bisa nama-nama ditanya belum jawab balik nanya namanya siapa namanya thank you mister ADL Masya Allah ayo namanya siapa ya namanya siapa kalau kamu jawab kita nggak akan mute tapi kalau kamu nggak jawab kita akan mute jawab namanya siapa nah saya tadi berpikir nggak bisa jawab dulu namanya siapa nah ada cuma dua pilihan kamu jawab atau kamu atau kamu itu saya mute itu itu pilihannya ketawa saya mute jawab malu kau malu biar-biar jawab siapa namanya saya bertanya tadi eh jawab dulu jawab saya sudah jawab tadi teman-teman jadi saksi di sini udah jawab urusan mengkritisi silahkan nanti yang penting saya tunjukkan data sekarang jawab dan tunjukkan datanya mana datanya datanya mana satu-satu kau jawab datanya mana nih aku undang Open Open Kem ya aku undang Open Kem silahkan tunjukkan datanya bahwasannya nama penulis kodex Sinaiticus yang yang menambah yang menambah itu itu macam mana-mana datanya via ansa-nya ada kok nama saya disebut saya bukan penulis kodex Sinaiticus kodex Fatikanis bukan hahaha ngapain beliau nulis orang beliau baru 17 tahun kok nulis aduh parah siapa namanya namanya saya tanya siapa namanya nama-namanya siapa namanya namanya saya tanya nama jawab dulu nggak bisa kamu saya disini jadi kurios saya jadi kuriosmu disini jawab dulu namanya siapa ada dua pilihan satu ada tiga pilihan yang saya tambahin tiga pilihan satu kamu menjawab pertanyaan saya dan kita lanjut diskusi dua kamu nggak jawab tapi saya mute tiga kabur yang mana yang mau kamu pilih jawab Hai nama pilihan yang terakhir kabur jawab-jawab jawab-jawab jawab siapa namanya siapa namanya jawab sekarang kamu jawab 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 ya jawab siapa namanya menjawab kitab sendiri jawab nggak ada ilmu ini kalau nggak tahu tuh bilang nggak tahu gitu loh temen-temen ya jadi ini untuk pelajaran temen-temen di bawah kalau emang emang enggak tahu gitu tinggal bilang aja enggak tahu aku Ardi itu kan kan selesaikan jadi kita enggak 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 debat kusir gitu kan kamu kamu tahu enggak tahu nggak oke kamu tahu enggak jawabannya Embang kebenaran tahu enggak enggak そendце nih tahu enggak zam Mutter bertanya saya tanya kamu tahu enggak jawabannya apa iklan Iya kamu tahu enggak jawabannya kamu tahu enggak jawabannya Saya bertanya yang kamu tahu enggak jawabannya sudah sudah kamu tahu enggak jawabannya capek sendiri kau ya kau ngomong saya mute, kau ngomong saya minta capek kan, buka lagi saya mute lagi lah, buka lagi saya mute lagi, disini yang nge-mute banyak loh bukan cuman saya, ada host ada bangsa mudra, ada moderatornya banyak ini sini moderatornya coba kasihan kan makanya jangan sesekali bertanya tentang Al-Quran ketika kau tidak punya keilmuan untuk membela kitabmu sendiri jawab dulu iya jawab, 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 sekarang jawab gak usah, gak usah ketahuan nutupi kebodohan, gak usah santai aja, jawab aja kita disini diskusi akademis aja, iya jawab, jawab aja diskusi akademis aja, coba open camp kau open camp coba kau open camp tunjukkan datanya, open camp coba tunjukkan datanya ke kita mungkin dia minta di layar besar oke, gedein, gedein host gedein, gedein gedein, gedein, biar dia buka oke, gedein, gedein nah tuh, udah gede open camp, buka open camp, tunjukkan jawabannya data ya, saya tadi open camp menunjukkan data betul ya teman-teman ya betul sekali, giliran dia giliran, giliran kamu open camp, tunjukkan datanya siapa nama penambahnya huyo tuteo pada kodex vatikanus jangkrik saya tadi udah jawab jawab jangkrik, jawab eh kau itu udah di layar besar kau tak malu itu, ditonton seribu orang itu ayo, ayo, open camp, open camp aku udah undang kameramu loh bro aku undang aku udah undang kameramu loh bro open camp, open camp dulu bro open camp dulu jawab dulu open camp, open camp open camp open camp saya serahkan ke moderator dan host silahkan kalau mau diturunkan saya gak mau nurunkan silahkan dikuculuk ngapain disini pakai data jawab oke silahkan teman-teman yang lain masuk ya silahkan 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 ada lagi mana lagi heystone ya si heystone heystone oke pak heystone silahkan naik pak heystone mana di ini sudah kelihatan baru di atas saya kok gak kelihatan saya sama di saya juga gak kelihatan wah bahaya ini kena jurus ini kena jurus ini suruh turun dulu bang heystone turun dulu bang heystone habis itu keluar baru gak usah masuk-masuk lagi bang heystone bang heystone sinyal bang butet monitor butet coba kita edukasi aja ya butet monitor butet bang hardy itu lebih 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 itu 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 apa sih artinya panggilan laki-laki ke perempuan kalau di ini di batak oh gitu bayu bayu gitu loh kalau bahasa di kampungku sister gitu oke sister sister itu yang dirumah sakit tuh ya suster keramas oh suster oke 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 sorry kirain kirain suster oke suster itu bukannya yang hewan yang kayak mirip tikus itu ya apa itu itu plaster bang plaster sorry 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 hamster oke sorry hamster hamster sorry sorry oke 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 bu bu teti monitor bu teti itu lobster gitu yang dibawa oke bu teti kalau gak monitor saya silahkan kepada teman-teman yang lain mungkin bunda rahma ingin berbicara silahkan karena saya disini udah memasuki waktu isya ya saya harus sholat subuh ini sekarang lanjut dulu ya teman-teman maghrib oh maghrib sorry lanjut teman-teman lanjut oke itu monitor saya teman-teman menjalankan puasa selamat berbuka puasa gitu ya oke lanjut oke siap siap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ustadz filipus assalamualaikum ustadz cara manggil itu begini biasanya itu tanper tiga kali titik kanan pipi kiri hidung itu sekali lagi titik kanan pipi kiri hidung baru mandi nah betul kan teman-teman cara manggil itu begitu baru selesai mandi tidur-tiduran silahkan gimana-gimana silahkan kalau ada yang mau ditanyakan aku tak ngerti penjelasan abang ardiansa yang tampan tampan-tampan bang ardiansa tadi menuntut seseorang itu siapa namanya nama siapa sih yang abang maksud bang artinya begini bunda penyusunan bibel itu itu setelah apa ya abad empat setelah konsili-konsili kan kemudian dikodeks dikanonisasi dikanon yang hasil-hasil konsili ini yang dikanon jadi abad empat barulah dibukukan dikanon inilah yang sampai kepada tapi bukan yang ada yang kalian pakai sekarang terjemahan baru itu setelah diterjemahkan abad 17 abad 1700 1976 ya baru itu yang kalian pakai sekarang itu perjanjian baru PB yang terjemahkan oleh lain tapi itu kodek kodek patikanus itu kodek sinetikus itu yang dijelaskan tadi Bang Ardi itu abad empat jadi gak ada nyambung kepada murid-muridnya ya murid-muridnya itu udah lama gak ada lagi muriskan gitu ya iya jadi bukan murid itu pun penamaan penamaan nama-nama itu bukan itu baru Bapak gereja yang entah dua orang ini yang memberi penamaan ya Yohanes Matius Lukas Markus itu bukan tadinya itu gak ada tapi diberi penamaan oleh bapak-bapak gereja lupa aku namaannya ada orang ya tadinya pun itu menurut Yohanes menurut Markus menurut Lukas pakai kata menurut-menurut ya akhir-akhir ini aja nih di terjemahan baru yang kalian pakai baru tertulis Lukas Matius tadi itu jadi ini yang disampaikan ya berarti ada jadi kalau kita cari nyambungnya ke Yesus gak ada mbak jadi berarti kitab itu ada beberapa jenis gitu mal kitab itu banyak ribuan ribuan manuskrip itu kemudian dipilih dipilih oleh bapak-bapak gereja bapak-bapak gereja ini yang dikanon ini yang ditolak apokripat disembunyikan ya jadi yang membuat standar itu bapak-bapak gereja yang sesuai dengan pengajaran bapak-bapak gereja dengan sudah masuk di situ paham tertulianus ya trinitas itu yang dipilih yang akhirnya yang tertolak itu yang jadi beribuan manuskrip itu dipilih-pilih pilih itu yang harus di kode pika di kanon kanonis kanonisasi yang dibukukan tuh kanon itu artinya hasil seleksi hasil penyeleksian maju bunda ramai dipilih-pilih 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 nah gitu ini yang bagus ini yang jelek yang bagus pertanyaan saya Kristen ditaruh di situ pertanyaannya itu standar bapak-bapak gereja dari mana dia pilih-pilih itu apa ini firman Tuhan atau ini bukan dia dapat standar dari mana jadi gitu ya makanya banyak yang apokripat yang disembunyikan yang tertolak itu yang tidak berkesusuan dengan pengajaran tertulianus tentang trinitas itu ya itu yang gak diimu gitu kemudian disusup-sisipkan lah masih itu paham bapak putra roh kudus itu ya itu tadinya catatan kaki kemudian disisipkan masuk yang tadinya di kodex-kodex itu belum ada ya tentang paham bapak putra roh kudus itu gak ada sebelumnya manuskrip yang tertua pun gak ada baru kemudian disisipkan masuk itu paham-paham makanya itu di Yohanin Koma namanya ya 2 Yohanes 5 7-8 tuh itu dalam kurung yang memberi kesaksian itu bapak putra roh kudus itu gak ada tadinya cuma diadakan supaya dijadikan pembenaran pengajaran tentang trinitas oleh bapak gereja dimasukkan disisipkan gitu mbak oh iya itu aku mau nanya itu udah dari udah berbusa-busa baik mulut itu atau guru-guru kita disini udah berapa lama ya kira-kira ada gak sih gitu ilmu yang didapat sama itu kebenaran yang didapat sama itu dan tadi malam itu mengatakan kok aku bingung ya sama isi people ini ya gitu udah jelas bingung itu carilah kebenaran itu banyak bang banyak bang itu itu banyak pertentangan ya mbak Teti setiap tadi malam tadi malam itu saya diskusi sama itu sampai rungkat rumnya itu dia menyadari dan mengakui bahwa kok gini ya ajaran paulus ya kok iya agak lain ya aku mendengarkan udah izin lanjut izin siap itu itu nanti kalau bisa jangan turun dulu aku mau berbuka dulu nanti setelah ini setelah berbuka aku akan tunjukkan keanehan-keanehan yang ada di kitab suci nya yang diimani oleh orang Kristen bang Ardian jangan jam 7 ada ibadah bang paling oh yaudahlah oke 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 santai aja oke santai-santai oke thank you ya aku lanjut dulu lanjut iya silahkan bang lahirah 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 lahirah